Intro Halo teman-teman, senang dapat kembali menjumpai teman-teman dalam acara Yod for Christ Renungan kita pada hari ini berjudul Kodrat Ilahi Yang didasarkan pada 2 Petrus 1 ayat 1-11 Namun sebelumnya mari kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak Sorgawi Pada saat ini kami mau bersama merenungkan firmanmu Tolong kami, perangi hati dan pikiran kami dengan kuasa roh kudusmu Bimbing kami agar kami dapat memahami dan mengerti firmanmu Dan firmanmu yang dapat kami dengar dan merenungkan saat ini dapat kami lakukan Sehingga kehidupan yang kami jalani adalah kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang baik dan setia Kami serahkan perlindungan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Teman-teman, yang menjadi pusat refleksi kita adalah 2 Petrus 1 ayat 4 yang berbunyi demikian Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam Kodrat Ilahi Saya pendeta Edwin Nugraha Chandra Putra dari GKI Vila Melatimas Teman-teman, Uyen adalah seorang petobat baru Baru 3 tahun yang lalu dia menerima baptis dewasa Tetapi kini dia sangat dewasa secara rohani Dulu Uyen kasar Dia pemarah Sekarang dia sangat penyabar Dulu Uyen bisa bermain curang di dalam usahanya Sekarang dia selalu jujur apa adanya Uyen benar-benar hidup baru Uyen giat bersekutu Dia aktif melayani di gereja Dia juga murah hati di dalam membantu orang-orang susah Hidupnya telah menginspirasi para anggota lama di gerejanya Teman-teman, memiliki watak serupa Tuhan Yesus adalah kualitas tertinggi kehidupan kita Untuk mencapai kualitas ini Pertama, ia telah menganugerahkan kepada kita kuasa ilahinya Yaitu Rauh Kudus Kedua, dia kelak menyempurnakannya dalam kehidupan kekal di sorga Inilah kodrat, inilah sifat dasar, inilah watak baru kita Yaitu hidup dalam prinsip sorgawi Nah jika selama ini watak kita dikuasai oleh hawa nafsu dunia yang sia-sia Maka sekarang sifat kita dikuasai ajaran dan teladan Kristus Jika selama ini kita dikuasai mamun dan roh-roh dunia ini Maka sekarang kita berada dalam pimpinan Rauh Kudus dan suasana hidup sorgawi Dalam hidup sehari-hari, kodrat ilah ini setidaknya tampak dengan tumbuhnya iman Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalahan, serta kasih terhadap saudara bahkan setiap orang Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, kehidupan rohani kita harus terus bergerak maju Jangan stagnan, watak kita harus semakin meniru watak Tuhan Yesus Motivasi kita harus tulus, kerja harus tekun, hidup harus penuh dengan kasih Semua ini dilakukan dalam kepercayaan penuh kepada Bapak Watak atau sifat dasar seperti inilah yang harus terus kita kejar Berilah diri kita dipimpin oleh kuasa Rauh Kudus dalam kebajikan, pengetahuan, dan kasih Mari kita berdoa Ya Tuhan, sebagai anak-anakmu kami rindu untuk dapat terus mengalami pembaruan hidup Sebagai anak-anak Tuhan, kami rindu untuk terus semakin serupa dengan Tuhan Yesus Karena itu kami membutuhkan kuasa Rauh Kudusmu Kami membuka hati kami, kami membuka diri dan kehidupan kami Untuk dibimbing oleh kuasa Rauh Kudusmu Sehingga seluruh kehidupan yang kami jalani adalah kehidupan yang mencerminkan kasih Kristus Kami serahkan seluruh kehidupan dan keberadaan diri kami Untuk terus dipimpin oleh kuasa Tuhan Amin Teman-teman, demikian perlindungan kita pada hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain Tuhan Yesus memberkati Amin Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!